Jangan buang waktu, jangan buang waktu tolong. Om maaf posisi aku udah endok, posisi aku endok. Cari tempat duduk yang nyaman. Ya om, ya om, ya om. Ya om, ya om, ya om. Om maaf sini temenin gue, om maaf sini temenin gue. Gue harus baca dari sini. Om maaf, ini ga ada yang mau update dulu mengenai kandilangnya. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Terserah, terserah, itu lo atur aja. Nih kita lagi deket omnya siapa. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Oh iya, sorry. Saya barusan dapet WhatsApp dari Mak Viral. Mak Viral, ya. Mak Viral. JCKD Saratu, katanya Kak Mel kurang lucu. Jadi tolong disuruh lucu lagi siang hari ini dia lagi nonton. Bunuh anjing gue sekali gak? Ya, ya. Dia lagi nonton. Mak Viral, kalo mau lucu jangan nonton saya. Iya, ya. Jangan nonton. Jangan nonton hati. Oh maaf, tolong jangan belok-belok. Oke, kita baca. Ada artikel gak? Artikel. Sindir, Cari, Si, dan Reno. Instagram Nikita Mirzani diblokir. Bener boh, diblokir. Bener diblok, Pak Reno. Banyak kok ada Yu Dewi. Semua banyak yang diblok, bukan Nikita Mirzani. Gak usah bawa orang. 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 Gak usah bawa. kan waktu itu kan pertama kali kan dia launching fotonya sama sama Sarini kan gitu. Oh lu kepo. Kepo dong, mungkin dia liat kali gitu. Lu komen, lu komen disitu. Enggak komen, emang aku anak alay komen-komen. Terus, 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 terus. Ya udah malemnya pas mau kepoin lagi eh di blog. Pas pake akun punya orang lain itu ada berarti udah di blog. Berarti lu gak di follow aja reno sama lu ngeri ya ma? Ngeri. Ngeri kali. Siapa gak ngeri sama dia? Semua juga ngeri sama dia. Tapi kalo sama Sarini mah udah lama di blognya. Oh lu juga di blog sama Sarini? Udah ya di blog juga sama Sarini. Tanya dong waktu di blog sama Sarini kenapa? Semua harus ada alasannya. Iya, iya. Waktu itu kan ditanya. Ya gimana gak di blog lu komen begini ma? Itu di lambe, di lambe lambe. Biasalah kan gue ikuti kota netizen. Oh apa lu. Coba, nih. Coba, lu gimana gak di blog? Coba baca. Pertanyaannya sejak kapan lakinya itu pake hashtag-hashtagan. Jangan-jangan udah masuk manajemen si petir lagi. Kalo semua serba paksaan lama-lama akan menimbulkan kebosanan dan akhirnya ya sudah lah. Ya sudah lah. Enggak emang maksudnya gimana ma? Itu bukan komen di akunnya si Reno. Itu dimana? Yang lambe lambe an. Oh lu sama lambe lambe an dan follow follow an? Enggak. Enggak. Itu kan emang udah biasa tapi ini kalo Reno kan gak biasa. Ah kakak kayak gak tau aja orang Deo udah lamaan diet. Aku gak tau, aku gak tau. Oke. Bentar, bentar. Ini jadi gini. Jadi akhirnya dan gak lama lu menulis itu di instastory. Iya jadi kalo Nigi kan sebetulnya dia mau kawin, mau nikah sama siapa juga terserah aja gitu. Cuma kan caranya kayak gini. Jadi. Caranya gimana sih? Jadi gini. Dia itu ada marah-marah sama salah satu sahabat Niki yang emang baik banget orangnya sabar gitu. Ini sial. Ada deh sampe bawa-bawa. Dia juga marahin Niki lah sampe bawa-bawa nama. Ada orang berani marahin lu mak? Ada berani. Oh iya. Terus? Berani. Berani tapi waktu saat itu Niki dimarahin diem aja karena Niki mikir tunggu waktunya ya gitu. Bener gak ini dia bakal kewong kalo sampe bener yaudah Niki ngomong gitu. Jadi dia bawa-bawa nama anak katanya gini. Lu jangan julid dong nanti kalo anak perempuan lu digituin gimana katanya. Kakak gue mah gak bakalan lah kawin sama dia gitu. Maksudnya kalo udah salah diem aja. Namanya bangke mau disimpen sedalam apapun pasti akan tercium kewong juga. Eh bangke sana lu bangke sana bangke. Bangke sana bangke. Bangke. Oke dan dari situ akhirnya memuncak. Dari situ akhirnya memuncak gitu. Maksudnya kalo udah pacaran yaudah lu pacaran aja juga gak ada masalah kenapa lu jadi marah-marahin semua orang yang tau kalo kalian itu selingkuh gitu. Gimana sih ma? Gimana sih ma? Kalo ngomongnya gimana sih ma? Lu ngomong sih ma? Ya udah. Lu kalo ngomong bener apa gak sih ini kalo ada undang-undangnya lu kalo waktu. Eh kemah mbak. Eh kemah bisa dipertanggung jawab. Engga lagi pula dia ketangkat juga gak ada takutnya nih. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Dia pokok. Pake baju. Lu tau dia masuk penjara. Jeluri besi. Nembus mak. Lu bisa kembus. Udah gak bisa. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Oke sekarang ngomong aku. Sekarang ngomong ada Nikita Mirzani. Ya aku ada tayangan lagi coba. Gimana sih? Gimana sih? Cinta aku kandas. Kini cinta hilang dan terhempur. Karena kamu mengambil dirinya. Dan kupilih kamu cintaku kandas. Kandas kamu bilang bukan temen akrab. Kenapa ya laki jaman sekarang kok pendapatan buat gitu ya? Enggak, enggak. Itu apa sih maksudnya gitu jangan ngomongin lakinya. Udah, udah, udah. Laki yang mana sih? Laki dimana sih? Seru, seru, seru. Seru, seru. Seru. Tempat ketawa Niki ya. Niki mah jujur aja ya. Sempat ketawa Niki mereka itu udah deket dari bulan Juni. Nah maksud gue gini, lu bisa tau dari mana itu Juni? Dari burung-burung yang berkeliaran. Oh burung. Lu gaulnya sama banyak burung ya, Ser? Udah lama lagi gak kena burung. Terbang semua. Oh iya. Eh burung maksudnya banyak kali. Niki, jadi maksudnya gini. Yang lu tau ini dari bulan Juni. Dari bulan Juni. Enggak maksudnya buktinya apa yang lu bisa tau? Adalah, kalau enggak mungkin lah Niki ngomong. Enggak, lagi pula lu tau tau apa gimana sih? Dulu aja. Sabar, bu. Dulu. Dulu aja waktu masih di pagi-pagi pas Tebi. Yang bilang bakalan ada perkawinan heboh kan Niki duluan. Baru deh tuh dukun-dukun spontan pada ikut ikutan. Dulu. Dulu. Maksudnya si Nikita Mirzani ini setelah Niki ngomong barulah tuh dukun soal-alang ramal. Ada mbak siapa lah. Ada yang pakai topeng, ada yang Mei Jon. Itu semua ikut-ikutan dari Nikita Mirzani. Dulu aja. Jangan di ikut-ikutan. Jangan di ikut lagi oh. Baru ya loh. Oke oke oke. Nikita lu tiap ngomong pasti nginiatnya kesini. Jangan-jangan sumbernya dari sini. Bermak tinggal di ikut. Oke Ada tayangan. Ada tayangan berikutnya coba, mumpung ada Nikita semuanya ya. Mereka semua correct. Tayangan berikutnya silahkan. Itu juga yang.. Itu juga yang nyebar-nyebarin paling nggak adinya yang nyebarin foto-foto. Nggak mungkin lah orang itu kan serial. tapi gue perhatiin ya ini perempuan kalau udah like ngeri loh ada aja gue udah bilang waktu waktu seru waktu dia mamer itu dong waktu dia ngasih lihat saldo dia semua dia semua kemesin ATM sampe gue liatin sampe gue liatin bener dia kemesin ATM itu periode ATM ya say itu periode ATM itu episode ATM jadi tuh kalau Niki waktu episode ATM itu semua dijajarin di sini Nek sampai sebut abis itu besok yang langsung ditelepon sama orang pajak untung pajaknya udah lurah beres dong masalah pajak mas selalu oke Nick tapi justru eh kalau ngomong tentang tayangan tadi ya kan katanya adiknya sendiri itu yang nyebarin kenapa Niki bisa ngomong kayak begitu ya siapa lagi yang lain-lain tamu nggak ada yang nyebarin yang dateng nggak ada yang nyebarin adiknya lah sebentar Niki Mel buka lu ganggu kan gue lagi ngeliat nih monitor gue lagi ngeliat di monitor Oma kan lagi nanya sepikikan disorok tuh ambil gini-ginian rambutnya putih pegang cemata ini kan nenek-nenek ya Niki saya pikir sama putih ini fashion ini fashionnya apa sih Oma? lu liat dari bawah sampai atas itu semua branded say eh eh say 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 jam tangan nggak bisa main-main sayang kalau suci bawa tas say eh say tuh nah ini waduh udah tua waduh udah tua kalau orang kontrak bisa 16 tahun say eh Niki ini es long nggak es long eh mendingan Niki nggak pake daripada pake kawe masalahnya kulitnya agak ngeri jangan jangan asal-asalan enak gue malu ak yang begitu-begitu ak enak aja en palsu bilang ini asli yang beli Mbak Khotman Paris heee aloh kok boleh asli iya Apaan? Shhh, laki gue gak tau. Kata dia, oh sekarang tirus, iya sedet, olahraga. Mohon, paham. Gila, beda, gila. Oh jadi gak tau suami lu selama ini. Dia juga gak tau kalo gue laki, udah dia mau laki. I love you. Ada artikel berikutnya, ada artikel berikutnya. Panjang banget. Tikung menikung dalam urusan pacaran itu biasa. Yang suami istri aja masih banyak yang nikung. Yang gak biasa itu ketika lu maki-maki orang terdekat gue dan gue. Dan ngomong bawa, bawa Allah. Kalo kakak lu itu gak akan pernah nikah sama tuh laki. Nah sekarang kebukti kan. Padahal waktu itu gue masih tutup-tutupin. Sampai semua dukun spontan bermunculan. Seolah-olah mereka tau kalo itu orang bakalan kewong. Padahal gue pencetusnya pertama kali. Feeling gue buat. Feeling gue kuat cuy. Itu namanya bukan jilat lu udah sendiri lagi. Apa ya namanya, isi sendiri deh. Netizen. Ah munafik. Lanjut yuk. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Panjang banget. Udah selesai. Panjang banget ini. Nik. Ya apa yang membuat Niki akhirnya nulis ini Nik. Ya sebel aja gitu. Maksudnya udah ketahuan jelas ya udah diem aja. Gak usah lagi masih marah-marahin orang gitu loh. Gak tapi kalo dia sama cerita lu dia kepo juga gak sih? Yang mana? Dia? Kepo. Kepo juga. Makanya maksudnya udah diem aja. Bahagia aja deh gitu kan. Nika-nika aja juga. Jangan semua-semua orang yang tau dimarah-marahin gitu. Termasuk Niki juga. Apa sih Kak? Kok jauh-jauh kayak apaan aja? Kan gue suruh mundur biar muka lo keliatan gitu. Kau lu. Takut nanti keselama gue. Dia nulis-nulis pake posting Instagram story. Gue takut sama dia. Jadi akhirnya Niki menuangkan itu. Mohon maat. Bisa agak lebih cepet. Boleh. Tyson mau perawatan juga. Jangan suka ini. Udah suruh saya. Kamu bohong. Pala kamu divinir kan? Tidak. 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 Sakit hati bro. Sakit hati. Parah doi. Aduh. Nih kita. Sekarang gue kepengen. Lo ceritanya, lo ceritanya lagi di rumah nih. Kalau lu lagi nulis instastory itu suasana itu gimana sih gue mau liat? Gak, kalau nih mah spontan aja orang yang gak pernah di gimana-gimanain gitu. Gak lu tapi keluar-keluar PA-PA, lu tuh lagi dimana biasanya? Tergantung, di kamar mandi bisa, lagi di jalan bisa. Oke, kita tanya di kamar mandi. Jam-jam kumat tuh kamar mandi gitu ya. Makanya kalau di kamar mandi jangan gadoin sabun, Shay. Terus? Nggak, Niki, jadi. Nih kebanyakan makan baso mah, dia mah tiap sore makan baso, lu tau gak? Ini bumil mah gila, kalau makan lu bikin sedep loh dia kalau makan kalau instastory itu sedep ya. Eh Niki coba sekarang kita pengen. Ini mau kemana sih? Ini mau kemana. Gak, gulah deh. Lu ceritanya, lu ceritanya lagi nonton brownit di rumah nih. Lu gedeh. Enggak sebenernya Niki kalau Niki udah berani speak up itu berarti orang itu ada masalah sama Niki. Kalau enggak enggak. Gua aman sama dia, gua juga aman. Gua aman ya maan. Ma eke aman sama lu maan. Ma eke aman sama lu maan. Ma eke aman sama lu maan. Mulutnya di jaga ya ma. Jangan sampai loncer ya ma. Ya ma. Ma eke aman kan ma. Aman, aman kan. Aman, aman kan. Aman, aman. Aman, tenang eke ma, tenang eke. Ma di rem rem ya ma. Iya jadi gak semua. Gak semua itu Niki komenin gak. Kalau Niki udah komenin berarti dia ada sesuatu. Ayo lu aman gak cek dulu? Aman, aman. Ayo aman. Lu aman kan yuk? Aman. Aman, aman aman. Ya udah gua juga aman barusan nyatanya gua aman. Aman, aman. Aman semua ya. Oke ceritanya. Diantara penonton ada gak ya kira-kira gak? Uang cilok ke mana? Uang, belum bayar uang cilok atau dibat? Uang cilok ke mana? Wah. Lu maing kesay Allah. Atau gak gini? Atau gak gini deh? Lu ngeliat lagi Melanie Ricardo lagi di TV? Ya sama gue ini ma sama gue gak pernah ada masalah. coba 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 dulu coba dulu kok nggak bisa bisa ini eh ini aja nih nggak kalau sekarang yang lagi siapa nggak ada lagi-baik lagi ini aja lagi adem-adem ah nggak seru ya kalau nikita tuh memang kadang-kadang tuh kalau ada yang gereneng dalam hatinya dan terus memang pernah konflik sama dia ya baru dia ikutan komen kalau nggak dia juga nggak komen begitu maksudnya jadi memang sebenarnya kan yang jadi pembicaraan yang lagi menarik-menarik ini adalah nunggu komentar-komentar Nikita ya lu ngerasa nggak nih kalau orang-orang banyak yang terus-terus manggil apa-apa ya kadang-kadang wartawan aja pada WhatsApp gini lu bikin apa ke yang rusuh katanya gitu pada gini kan iya kadang-kadang pada gitu WhatsApp katanya kalau mau adem-adem adem-adem wartawan bete bete nggak ada yang diberitain gitu kadang-kadang oh kata gitu bongkar terus jawabannya apa kalau lagi disuruh gitu ntar ya gue mikir dulu mau mikir apaan gitu padangannya gitu di konsep ya mah di konsep loh iya dong jadi walaupun acara pagi udah enggak tapi lu berita-berita update ada yang update ada yang enggak sih tergantung kalau yang membosankan artis-artisnya enggak enggak kalau yang nanggung-nanggung masih empas kelas A ya nggak males males ini lagi nunggu nih balesan si petir dia nggak bales-bales kalau bales baru enak iya ma eke nanya-eke nanya lagi sekali enggak eke nanya lagi sekali dari lubuk hati enggak bener ma eke nanya lagi eke aman kan ma aman eke aman eke aman tapi kalau bintang tamu yang berikut ini aman atau enggak ya kalau gak aman gimana? mukul enggak dong Instagram story udah cukup sosok penjara sekali gara-gara mukul kita panggil langsung ini ya Brandon Salim dan Anya Geraldine halo hai Nuska hai Nuska hai Nuska halo 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 yuk masuk-masuk duduk Pak Tantek nggak apa-apa nih ya iya 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 halo duduknya yang ada aja ya yang ada yaudah kira-kira ada apa antara Brandon Salim dan Anya Geraldine kita akan tanya sesaat lagi jangan kemana-mana tetap di Blonis Obron Manis